Intro Istana Yatim Piatu Dua Alpabetu Kuro adalah wadah, anak-anak yatim, piatu dan juga dua apa maupun lansia. Pengajian itu kita bagi kelompok karena anak binaannya kan banyak, jadi setiap hari berbeda kelompok. Saya sendiri hanya seorang guru ngaji di kampung ini yang mengajar anak-anak ngaji setiap habis sholat maghrib. Disana saya menemukan beberapa murid saya sampai singkatnya. Tidak bisa masuk ngaji ternyata keadaan mereka sedang menangis karena tidak ada nasi untuk dimakan. Alhamdulillah saya dengan suami kami berkomitmen sepakat untuk bisa membuat sebuah gerakan di mana gerakan tersebut namanya Jumat Barokah. Disana ada tausia, pengajian tetap, tapi disertai dengan santunan dan juga pemberian sembangkok. Dana yang kami peroleh terutama memang dari hasil pribadi kami sendiri karena memang profesi kami, saya dan suami adalah guru honorer. Pergiatan sehari-hari di Bayatul Kuro, salah satunya untuk yang diberdayakan secara ekonomi, mereka membuat produk-produk ekonomi yang memang sudah jadi pesanan pelanggan. Selain itu, aktivitasnya anak-anak juga berlatih merajut, merajut, terajutan dan akhirnya mereka bisa. dan Alhamdulillah itu terjual dan dari kami, oleh kami dan bisa jadi untuk kami. Akhirnya mereka berdaya dan juga bisa berdikari. Barang-barang diantaranya kerajinan bambu, anyaman bambu, ada juga ekrap, ada yang namanya rajutan, tas, tempat pensil, dan kami berjualan online di media sosial. Alhamdulillah hasilnya bisa kami bagikan untuk anak-anak. Karena dana-dana dari hasil dagang, ataupun mungkin ada yang menitipkan, itu biasanya dibagikannya di hari Jumat. Dan itu sampai sekarang berjalan usaha kami itu. Selain itu, ada juga guru namanya Kak Atun, dan mengajarkan matematika setiap hari Sabtu dan Minggu. Setiap hari Jumat, itu ada kegiatan pembelajaran bahasa Inggris, namanya Mr. Bonnie. Dan setelah pembelajaran bahasa Inggris, kita lanjut ke zikir tausiyah dan juga pembagian jatah Jumat Berkah untuk anak-anak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!